Pendekar cacat jelit 1. Matahari telah tenggelam di langit barat, sinar keemas-emasan membias di angkasa dan menyinari suasana senja yang amat indah. Di tengah sebuah jalan raya yang lebar, mendadak terdengar suara ringkik kuda yang amat keras, bergema memecah keheningan. Di bawah sinar keemas-emasan yang membias di angkasa, dari kejauhan di sebelah barat terlihat seekor kuda berbulu kuning berlari dengan kencang. Anehnya, kuda jempolan yang sedang berlari kencang sambil meringkik tiada hentinya itu tanpa penunggang di atas pelananya. Kuda tanpa penunggang itu berlari kencang menuju ke arah timur dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Akhirnya sampailah kuda jempolan tadi di muka sebuah gedung megah yang dikelilingi tembok pekarangan berwarna merah. Empat orang pria berbaju hitam yang membawa tombak berdiri berjaga di kedua sisi pintu gerbang gedung itu, ketika menyaksikan kehadiran kuda itu, paras muka mereka berubah hebat. Mendadak kuda jempolan itu meringkik panjang, suaranya keras dan sangat memilukan hati. Belum habis suara ringkitnya, keempat kaki kuda sudah menjejak tanah, lalu seperti anak panah terlepas dari busurnya, ia menubruk ke patung singa yang berada di sebelah kanan pintu. Terdengar suara benturan diikuti bunyi remuknya tulang, darah dan hancuran daging berterbangan, ternyata kuda itu melakukan bunuh diri dan mati seketika itu juga. Tindakan yang amat mendadak dan sama sekali tidak terduga ini berlangsung dalam sekejap, mimpi pun keempat orang pengawal itu tidak menyangka kuda jempolan itu akan melakukan bunuh diri di hadapan mereka, sesaat mereka terbelalak lebar dengan mulut melongo. Tampaknya kuda itu adalah kuda jempolan yang berperasaan, karena majikannya tewas, maka ia pun bunuh diri menyusul tewasnya sang majikan. Gedung nomor satu di kota Kehong, gedung yang ditinggali Bulim Bengcu, disebut pula Bulim Bengcu Hu. Gedung itu tinggi dan amat megah dengan pintu gerbang besar serta bangunan yang beratus-ratus banyaknya. Tengah hari baru menjelang, matahari bersinar dengan teriknya, tiang lemtera yang tingginya enam tujuh kaki di tengah halaman gedung Bulim Bengcu ini tampak bendera putih berkibar dengan megahnya, di antara kain putih tertera huruf-huruf yang mengartikan duka cita. Pada halaman depan gedung megah itu tampak banyak kereta diparkir di situ, banyak pula orang yang berlalu-lalang melalui pintu gerbang itu. Tapi mereka harus melalui pemeriksaan dan pengawasan seksama oleh 24 busu berbaju hitam sebelum masuk ke dalam. Semua busu berbaju hitam itu membawa senjata lengkap, pada lengannya dibalut kain hitam yang menandakan berduka cita, wajah mereka rata-rata serius, dengan sorot metel, tajam mengawasi setiap orang yang keluar masuk di dalam gedung. Mendadak di sudut lapangan di luar gedung muncul seorang sastrawan berbaju hitam berwajah tampan, bertubuh kekar, tapi kalau berjalan, kaki kirinya pinjang. Paras mukanya pucat kekuning-kuningan, seperti wajah seorang berpenyakitan, kesepian dan kehilangan semangat. Lama sekali pemuda berbaju hitam itu berdiri termenung di situ, akhirnya selangkah demi selangkah secara terpincang-pincang menaiki anak tangga batu dan mengikuti kerumunan orang banyak bersama-sama memasuki pintu gerbang. Tiba-tiba dari sisi jalan melompat keluar dua orang busu berbaju hitam yang menghadang jalan perginya, kemudian terdengar busu yang di sebelah kanan menegur. Saudara, harap berhenti dulu agak tertegun sastrawan berbaju hitam itu mendengar teguran itu, ia berhenti dan segera menjura dalam-dalam. Aku datang hanya untuk menyampaikan duka citaku terhadap kematian Bengcu, buru-buru ia menerangkan. Harap saudara sudi memperlihatkan surat duka citanya, surat duka cita pemuda itu tertegun, ah, benar, lantaran tergesa-gesa melakukan perjalanan, aku lupa membawanya, busu itu segera menggeleng. Jauh-jauh saudara datang ke kota Keha untuk melawat arwah Bengcu di alam baka pasti mengetahui dan berterima kasih sekali, sayang aku tak mengizinkan kau memasuki gedung Bengcu ini, ai, pemuda itu menghela nafas. Sudah lama ku kagumi oh Bengcu yang gagah perkasa, apakah aku tidak boleh masuk sebentar untuk menyampaikan hormatku di depan layonnya agak tercengang juga busu itu ketika dilihatnya sepasang mata pemuda berpenyakitan itu berkaca-kaca waktu bicara, namun ia tetap menggeleng kepala. Aku pun berterima kasih atas kehadiranmu yang tulus untuk turut berduka cita atas kematian oh Bengcu, sayang. Panitia pemakaman telah memerintahkan, siapa yang tak diketahui identitasnya dilarang menghadiri upacara ini. Jadi terpaksa kehadiranmu kami tolak pemuda berbaju hitam itu nampak semakin sedih sesudah mendengar perkataan itu, dia menghela nafas sedih, rasa kesetian dan kehilangan semangat makin kentara. Ia membalikan tubuh, lalu dengan terpincang-pincang menuruni anak tangga batu. Dalam hati ia bergumam dengan penuh kesedihan, sepuluh tahun dipelihara dan dididik, budi kebaikan ini lebih dalam dari samudera. Aku harus menyembah di muka layon guruku, meski aku bongtian gak adalah murid yang sudah dikeluarkan dari perguruan. Tapi budi suhu tak akan kurupakan. Oh, suhu, maafkanlah aku. Bongtian gak akan mengikari larangan ke orang tua dan melangkah masuk ke dalam gedung bulim bengcu. Malam sudah kelam, langit sangat gelap, tiada rembulan, tiada bintang, yang ada hanya awan gelap yang menyelimuti seluruh angkasa. Dari balik hutan di sebelah timur laut gedung bulim bengcu, mendadak muncul sesosok bayangan. Dengan sepasang matanya yang tajam, dia memandang sekejap halaman gedung bulim bengcu yang terang-benderang bermandikan cahaya, kemudian dengan menyeret kakinya yang pinjang, pelan-pelan dia berjalan menuju ke sudut dinding. Tampak pemuda itu tanpa bertekuk lutut atau menggerakan pinggang, dengan enteng melompat naik ke atas tembok pekarangan. Ilmu meringankan tubuh yang sempurna, betul-betul amat hebat orang tidak akan menyangka seorang pemuda pinjang dapat memiliki kepandayan sedemikian hebatnya. Perlu diketahui, untuk bisa melompat naik tanpa menekuk lutut dan menggerakan pinggang, orang harus menggantungkan tenaga pantulan kedua belah lengannya, padahal ia harus melampaui tembok pekarangan setinggi satu tombak lebih, hal itu tak mungkin bisa dilakukan seandainya dia tidak memiliki tenaga dalam yang sempurna. Bong Tian gak tidak berhenti lama di atas tembok pekarangan, secepat kilat dia meluncur turun dan menyembunyikan diri. Saat itulah bergema suara langkah orang, dari depan sana muncul tiga orang pengawal berbaju hitam sedang melakukan perondaan. Dengan amat teratur dan berdisiplin tinggi, mereka melakukan pemeriksaan seksama ke sekeliling halaman, sementara sebilah pedang pendek tergantung diinggang masing-masing. Ketika tahu hal ini, lagi-lagi ia terperanjat. Heran ia berpikir, mengapa gedung bulim Beng Cu harus dijaga sedemikian ketat, bahkan beberapa kali lebih ketat daripada dulu mendadak. Ia teringat kejadian siang tadi, sewaktu ia dilarang penjaga pintu memasuki gedung. Berbagai kecurigaan segera berkecamuk dalam benak pemuda itu. Kembali ia berpikir, semasa masih hidupnya dulu, Suhu adalah seorang Beng Cu persilatan angkatan ke-29 yang namanya menggetarkan seluruh sungai Telaga, kini dia orang tua telah tiada, sepantasnya kalau setiap umat persilatan diberi kesempatan menyampaikan penghormatan yang terakhir, mengapa hanya orang yang menerima surat duka cita saja yang diizinkan hadir? Belum habis dia berpikir, mendadak terdengar salah seorang di antara tiga pengawal itu berkata, Ah Jiang, sejak kematian Oh Beng Cu, selama 49 hari ini gedung Beng Cu dijaga sedemikian ketatnya sehingga burung pun tidak bisa lewat, tindakan ini benar-benar tidak habisku mengerti, Hektometer, selama 49 hari ini kita benar-benar tersiksa, rekannya mendengus, coba kalau sikap Oh Beng Cu semasa hidup dulu tidak baik terhadap kita, maknya, aku benar-benar akan mencaci maki kawanan telur busuk itu sampai tujuh turunan, pengawal yang bernama Ah Jiang tampaknya merupakan ketua regu, dengan cepat membentak, kalian berdua jangan sembelarangan bicara, kalian tahu apa, konon sejak kodatunggangan Beng Cu kembali ke Kehang dengan membawa warta kematian Beng Cu dan bunuh diri di depan patung singa, lima jago lihai yang secara kebetulan bertamu dalam gedung bulim Beng Cu pun secara beruntun menemui ajal secara aneh, mengikuti suara langkah mereka yang makin menjauh, suara pembicaraan itu pun tak terdengar lagi, tetapi serangkaian pembicaraan itu cukup membuat Bong Tian gak terperanjat, sekarang ia sudah tahu apa sebabnya suasana dalam gedung bulim Beng Cu sedemikian tegang dan pengawasan dilakukan seketat itu, sebenarnya ia mengira Beng Cu mati karena sakit, tapi kini ia mulai menduga kematian gurunya merupakan kematian yang tidak wajar, kalau begitu, besar kemungkinan gurunya mati dibunuh orang, T. C. Yang Kan Kun Hoan, pukulan baja gelang jagad, Oh Ciong Hu merupakan jagoan bernama besar dalam bulim, kesempurnaan ilmu silatnya meskipun belum dapat dikatakan nomor wahid, namun orang persilatan pun belum tentu dapat menangkan ilmu T. C. Yang Kan Kun Hoannya yang maha dasyat. Bong Tian gak, si pemuda pinjang itu tidak sanggup menahan diri, dengan enteng dia melompat bangun, lalu dengan mengembangkan ginkangnya melewati beberapa bangunan. Setiap jalanan maupun bangunan yang ada di dalam gedung bulim Beng Cu ini sangat dikenal olehnya, sekalipun ia hanya memejamkan mata, dia pun bisa melukiskan peta tempat itu, karena tujuh tahun berselang dia pernah tinggal di situ. Walaupun penjagaan di dalam gedung bulim Beng Cu amat ketat, bahkan pada hakikatnya tiap tiga langkah satu pengawal, setiap langkah satu pos penjagaan, tetapi berhubung udara sangat gelap, ditambah lagi Bong Tian gak memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna, maka ia dapat menyelundup masuk dengan leluasa. Seperti segelung asap, dia menyusup ke dalam dan akhirnya berhenti di depan sebuah ruangan besar. Tengah malam sudah menjelang tiba, angin malam berhembus mengibarkan kain putih di atas tiang lentera, suasana amat pening, hanya tujuh buah lentera menerangi ruangan itu. Cahaya lentera yang redup menyenari setiap benda yang ada di situ, karangan bunga di tengah ruangan yang lebar, keranjang bunga di depan pintu gerbang dan kain-kain putih dengan huruf hitam yang tergantung di setiap dinding. Pada bagian paling belakang ruangan itu tampak sebuah meja abu, di depannya terpajang nama Oh Cheong Hu dan di dinding tergantung lukisan wajahnya. Bong Tian gak menjatuhkan diri berlutut di depan sebuah hiolo berwarna kuning tembaga, air matah bercucuran membasai wajahnya, seluruh badan gemetar keras menahan isak tangis, walau tiada suara tangis yang terdengar, akan tetapi kesedihan tanpa suara tangis terasa jauh lebih menyedihkan. Dalam waktu singkat, kenangan lama melintas di depan mata. Ia teringat kejadian pada 17 tahun berselang, waktu itu hujan salju turun dengan derasnya, ketika ia sedang tergeletak di suatu sudut jalanan kota Keheng sambil menahan lapar dan kedinginan, tiba-tiba muncul seorang seperti malaikat menunggang kuda jempolan menyelamatkan jiwanya. Kemudian orang itu telah memeliharanya, tiga tahun kemudian bahkan ia melanggar kebiasaan dengan menerimanya sebagai murid terakhir. Begitulah, dia pun merasakan kasih sayang dan kehangatan keluarga dari kakek penolongnya itu. Sekarang melihat tulisan turut berduka cita yang memenuhi ruangan, tak tahan ia memanggil dengan sedih, oh, suhu ia menubruk ke atas meja altar, lalu sambil memeluk tulisan nama gurunya, ia bergumam lagi, suhu, aku bong tianggak benar-benar sangat berdosa. Suhu, walaupun kau orang tua telah mengusirku dari perguruan, namun dalam hati tak akan ku lupakan budi pertolongan dan didikan suhu selama belasan tahun, suhu, sebenarnya aku kemari untuk memohon kepadamu agar menerimaku kembali dalam perguruanmu, tapi kini kau orang tua tak akan bisa mengabulkan permintaanku lagi. Selama hidup bong tianggak akan menjadi manusia berdosa yang telah dikeluarkan dari perguruan, oh, suhu. Latak kuasa menahan rasa sedih yang mencekam perasaannya, meledaklah isak tangisnya yang amat memilukan. Sementara bong tianggak masih tercekam dalam suasana sedih, mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara hlaan napas. Bong tianggak segera sadar dari kesedihan dan segera berpaling. Entah sejak kapan di tengah ruangan telah muncul seorang pendepta tua berjubah abu-abu. Telapak tangan kirinya disilangkan di depan dada, sementara tangan kanannya membawa tasbih, wajahnya ramah dan saleh, waktu itu ia sedang bergumang membaca doa. Setelah dapat melihat jelas raut wajah pendepta tua itu, dengan terperanjat bong tianggak berpikir, bukankah pendepta tua ini adalah ku lo siansu, pendeta suci dari siau limpei ku lo siansu, pendeta suci dari siau limpei adalah supek ketua siau limpei sekarang, kedudukannya dalam buling boleh dibilang adalah hangkatan tua. Bong tianggak masih ingat, tujuh tahun berselang, sebelum dia dikeluarkan dari perguruan, pemuda itu pernah mendengar orang berkata, ku lo siansu telah menutup diri dan tidak mencampuri urusan dunia persilatan lagi. Tak heran kemunculannya sekarang kontan membuat anak muda itu tercengang. Beberapa saat lamanya pendepta tua itu memejamkan mati sambil berdoa, akhirnya dia membuka matu dan menatap wajah bong tianggak dengan sorot metu setajam sembilu. Omitohut. Limpahan perasaan sedih dihadapan layonoh bengcu benar-benar suatu pelimpahan perasaan yang sebenarnya, bila arwah oh bengcu di alam bakatau, dia pasti akan terhibur, harap si cu segera menghentikan kesedihanmu itu dari kata-katanya itu, ku lo siansu dapat melihat bong tianggak telah menderita luka dalam akibat kesedihan yang kelewat batas. Dengan amat hormat bong tianggak menjurah kepada pendepta saleh itu, sahutnya, terima kasih banyak atas nasihat lo siansu, si cu, bolehkah pin ceng tahu, apa hubunganmu dengan oh bengcu tergerak hati bong tianggak? Wampu pernah menerima budi pertolongan jiwa dari oh bengcu, budi ini dalamnya melebih samudera, maka ketika ku dengar berita kematiannya, aku menjadi sedih sekali, apalagi bila teringat budi kebaikannya belum sempat ku balas, ku lo hosyo menghela napas panjang. Kegagahan dan kebajikan oh bengcu telah mendatangkan berkah dan keuntungan bagi seluruh umat manusia, kini dia telah tiada, kehilangan ini terasa berat dan menyedihkan buat kita, ai, limpahan perasaan si cu pasti akan menghibur arwah oh bengcu di alam baka, mencorong sinar metu, tajam dari balik metu bong tianggak sesudah mendengar perkataan itu, katanya kembali, aku sudah banyak berhutang budi kepada oh bengcu, sekalipun malam ini aku datang untuk menyampaikan rasa dukaku di hadapan layonnya, namun semua itu belum dapat membayar budi kebaikan yang pernah ku terima, kejadian ini benar-benar membuat hatiku sedih, untuk kesetian kalinya ku lo hosyo mengamati wajah bong tianggak. Bila si cu ingin membalas budi kebaikannya, sudah sepantasnya bila kau lanjutkan cita-cita oh bengcu untuk mendatangkan keuntungan dan berkah bagi umat persilatan, sebab hanya dengan care ini saja kau dapat membalas budi oh bengcu, lo siansu, tiba-tiba bong tianggak bertanya, ada satu persoalan ingin ku tanya padamu, apa yang menyebabkan kematian oh bengcu omi tohut, lola pun baru saja kemari dari kuil siau limsi, aku sendiri kurang jelas tentang keadaan yang sesungguhnya. Bila ingin mengetahui hal ini, lebih baik besok saja ditanyakan langsung kepada para ahli warisnya baru selesai berkata, mendadak dari luar ruangan berkumandang suara bentakan nyaring, siapa di dalam ruangan? Cepat laporkan namamu delapan sosok bayangan orang berkelebat di depan pintu ruangan, delapan orang pengawal berbaju hitam dengan senjata terhunus telah menghadang di depan pintu. Aduh celaka pikir bong tianggak dengan terperanjat. Baru lewat ingatan itu, ku loho siu telah menyahut dengan suara rendah, omi tohut, harap si cu sekalian suka melaporkan, ku lo dari siau limsi datang untuk menyambangi layon sahabat karibnya, nama ku lo dari siau limsi ibarat guntur yang membelah bumi di siang bolong, kontan membuat kedelapan pengawal berbaju hitam itu buru-buru membungkuk badan memberi hormat. Kehadiran lo siansu sungguh di luar dugaan, maafkan tecu sekalian yang tidak datang menyambut sepantasnya, tidak menanti ucapan itu selesai, ku loho siu telah menukas, omi tohut, malam sudah semakin kelam dan tidak baik mengganggu tidur orang, biar lolap menanti dalam. Ruangan ini sampai kentongan kelima saja, saudara sekalian silakan berlalu pemimpin regu rombongan pengawal itu adalah seorang lelaki setengah utama, umur berperawakan jangkung, dia segera menjura seraya berkata, panitia pemakaman ada perintah, bila lo siansu datang di gedung ini, maka kami diwajibkan melaporkan kedatangan siansu, kalau memang begitu, harap si cu sekalian sudi membuka jalan ujar ku loho siu kemudian sambil mengangguk. Belum habis perkataan itu, dari luar ruangan sudah bergemas suara nyaring seseorang. Xin Cheng datang berkunjung kemari, Heng Sui sengaja datang menyambut, berbareng dengan menggemanya ucapan itu, tampak cahaya lentera bergoy yang terhembus angin, seorang pemuda berbaju hijau, berwajah tampan, dingin, gagah dan bermata tajam telah berdiri di depan kedelapan pengawal itu sambil memberi hormat kepada ku loho siu. Menyaksikan kemunculan orang itu, sekujur badan bong tianggak gemetar keras, dalam hati dia berpekik, Ji Suheng, ternyata pemuda berbaju hijau itu adalah murid kedua ti ciangkan kun hoan oh chiong ho yang bernama Toan Chong Hong Liu, usus putus darah mengalir, Ye U Heng Sui. Kini ia sudah menjabat sebagai komandan pasukan pengawal gedung bulim bengcu, orang yang berkuasa di ruang hukuman dan berkuasa penuh dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada sembilan partai besar dalam bulim, kedudukannya tinggi dan terhormat sekali. Ternyata persekutuan dunia persilatan ini merupakan dibentuk bersama sembilan partai besar dunia persilatan untuk menyatukannya menurut sejarah, bengcu hanya dipilih oleh anggota sembilan partai besar dan berkuasa penuh mengatur segala tindak tanduk sembilan partai. Atau dengan perkataan lain, kekuasaan bulim bengcu masih berada di atas kekuasaan sembilan ketua partai. Sedang anggota pengurus penting lainnya dalam persekutuan dunia persilatan ini pun harus dinilai dan diteliti lebih dulu oleh sembilan partai besar sebelum melakukan pengangkatan, kekuasaan mereka meski hanya terbatas dalam satu bidang, akan tetapi mempunyai tingkatan yang sejajar dengan kedudukan para ketua partai lainnya. Tampaknya Kulo Hwasyuk pernah bersuai Yeu Heng Sui, maka sambil tersenyum segera ujarnya, Yeu Hyantit, tak usah banyak adat, si pemutus usus darah mengalir Yeu Heng Sui mengangkat kepala dan memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak yang berada di belakang Kulo Hwasyuk, keningnya nampak berkerut, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak, ujarnya, maaf, kalau aku tak kenal dengan saudara, sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, Bong Tian Gak telah menukas sambil menjura, Yeu Tai Hiap tak perlu sungkan-sungkan, aku Shiko bernama Hong, Koh Hong, nama yang asing dan belum pernah terdengar di buling, sebagai tokoh persilatan yang berpengalaman luas Yeu Heng Sui tetap tak mengenalnya. Namun dalam hati kecilnya dia merasa heran, diam-diam pikirnya, heran. Meski baru berjumpa pertama kalinya, namun orang ini seperti pernah ku temui, tapi kalau ku amati lagi dengan seksama, kembali terasa begitu asing, Yeu Heng Sui tersenyum, lalu ujarnya, tampaknya Koh Hong baru saja terjun ke buling bukan. Bong Tian Gak manggut-manggut, benar, sudah lama aku tinggal di hutan terpencil, kali ini memang merupakan perjalanan perdana ku, sementara berbicara, pemuda ini pun diam-diam berpikir, Yeu Su Heng, tak heran kau tak kenal lagi sutemu yang telah dikeluarkan dari perguruan ini, tujuh tahun, ya, betapa lamanya tujuh tahun ini. Apalagi hidup dalam suasana yang penuh penderitaan dan kesengsaraan, oh, betapa keji dan mengenaskan pengalamanku selama ini, aku, A.I. Bong Tian Gak pada tujuh tahun berselang tentu saja berubah banyak kalau dibanding tujuh tahun kemudian. Sewaktu meninggalkan gedung Beng Cu, aku baru berusia delapan belas tahun, mukaku putih, keempat anggota badanku utuh dan gagah, tapi hari ini aku muncul sebagai seorang pincang, apalagi wajahku telah kuubah dengan obat penyarung, tentu saja kau tak mengenali diriku lagi, berbagai ingatan dan perasaan segera berkecamuk dalam benak Bong Tian Gak. O.M. Tohuk terdengarku Lohosyo berkata, aku lihat kau si cu amat gagah dan perkasa, aku pun dapat menyaksikan kepandayan saktimu yang tersembunyi, aku yakin kau pasti berasal dari suatu perguruan tersohor, Ye U. Heng Sui berdiri tertegun. Sebenarnya dia mengira Bong Tian Gak merupakan kenalan lama ku, Lohosyo yang datang ke sana bersamanya, tapi sekarang tampaknya ku Lohosyo baru saja berkenalan. Kejadian ini menimbulkan kecurigaan dan perasaan serba salah dalam benak Ye U. Heng Sui, bibirnya bergetar hendak mengucapkan sesuatu, tetapi tak sepotong katapun yang meluncur keluar. Bong Tian Gak bukan pemuda bodoh, ia dapat merasakan hal itu, maka ujarnya, beberapa tahun lalu, jiwaku pernah diselamatkan oleh Oh Beng Cu sewaktu berada di Keng Teng, budi kebaikan ini besar bagaikan bukit, maka ketika aku dengar kabar kematian Oh Beng Cu, sengaja aku kemari untuk memberi penghormatan terakhir kepadanya, ya, hanya sayang budinya tak sempat ku balas, itulah sebabnya bila selanjutnya Injin ada persoalan yang belum terselesaikan, sekalipun, tubuh harus hancur, aku bersedia mewakilinya untuk menyelesaikan masalah itu. Ye U. Tai Hiap, aku harap Kasuka menerima ketulusan hatiku ini dan tidak memandang asing, beberapa patah kata itu diutarakan dengan bersungguh hati dan tulus ikhlas, kendatipun Ye U. Heng Sui menaruh curiga, tentu saja ia tidak bisa bersikap kelewat batas, apalagi sampai mengusir tamunya. Tapi dia berpikir juga, asal-usul orang ini tidak begitu jelas, mana mungkin dia dibiarkan hadir dalam masalah besar bulim Beng Cu sementara Ye U. Heng Sui masih ragu dan tidak tahu bagaimana harus bertindak, Kulo Ho Sio telah berkata, Ko Si Cu seorang yang gagah dan berjiwa besar, bila persekutuan persilatan bisa mendapat bantuan pikiran dari Si Cu, ini benar-benar satu keberuntungan bagi umat persilatan, Kulo Ho Sio adalah Lo Chiampo yang paling disanjung dan disegani dalam bulim dewasa ini, tentu saja Ye U. Heng Sui tidak berani ragu lagi, dia pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Ko Heng gagah perkasa dan berjiwa besar, aku orang Si Ye U merasa cocok denganmu, mana berani memandang asing, sesudah berhenti sejenak, ia berpaling ke arah Kulo Ho Sio sambil melanjutkan, Kulo Supek, silakan, silakan menuju ke ruang rapat, banyak jago lihai yang tergabung. Dalam panitia pemakaman sudah berada dalam ruangan menantikan kedatangan Supek, Kulo Ho Sio manggut-manggut. Kalau begitu harap Ye U Hiantip membuka jalan, seusai berkata, Kulo Ho Sio mengebaskan ujung bajunya dan berjalan keluar ruangan itu mengikut di belakang Ye U Heng Sui dan kedelapan orang pengawal berbaju hitam itu, tanpa mengucapkan sepatah katapun, Bong Tian gak turut pula di belakang Kulo Ho Sio beranjak pergi. Setelah melewati tiga lapis halaman luas dan sebuah tanah lapang, sampailah mereka di sebuah gedung yang berpenjagaan amat ketat. Gedung ini berloteng tingkat tiga yang megah seperti keraton, empat penjuru penuh pengawal bersenjata lengkap, suasananya begitu ketat, tegang dan menyeramkan seperti hendak menghadapi serbuan musuh tangguh saja. Menyaksikan keadaan itu, timbul suatu perasaan bimbang di dalam hati Tian Gak, ia tidak habis mengerti, kematian gurunya sebenarnya menyangkut masalah besar apa sehingga suasana dalam gedung bulim bengcu dijaga dengan sedemikian ketatnya. Sementara itu Ye U Heng Sui telah berpaling ke arah Kulo Ho Sio sambil berkata, jenazah Suhu disemayamkan di loteng sana sementara pembicaraan berlangsung, dari balik pintu tampak bermunculan belasan orang laki perempuan, ada pendeta, Tosu, ada pula orang preman, ketika menyaksikan kehadiranku Loh Ho Sio, serentak mereka memberi hormat seraya berkata, kami tidak dapat menyambut kedatangan Sin Ceng dari jauh, harap sudi dimaafkan. Omi Tohut, kalian tidak usah banyak adat, lolap sudah datang mengganggu tidur kalian, sesungguhnya lolap lah yang harus minta maaf, Bong Tian Gak yang berdiri di belakang Kulo Ho Sio menggunakan kesempatan itu mengawasi wajah para tokoh silat yang berada di sana, tapi dengan cepat hatinya bergetar keras. Ternyata puluhan orang Nung Hiong yang hadir hampir meliputi semua inti kekuatan yang ada di Bulin, bahkan semuanya merupakan ketua-ketua partai persilatan yang sudah termasuhur puluhan tahun lamanya. Ketika sorot matanya dialihkan ke wajah seorang lelaki setengah umur berbaju biru yang beralis tebal, bermata besar, muka bulat, telinga persegi dan seorang gadis cantik yang mengenakan pakaian berkabung, kembali sekujur tubuhnya gemetar karena luapan emosi. Ternyata lelaki setengah umur berbaju biru itu adalah Toa Su Hengnya, Pa Ong Kiong, Sibu Surajalalim, Ho Put Chiang, sedang gadis berbaju putih itu adalah putri tunggal burunya, Oh Cian Gio. Sorot mati semua jago hampir sebagian besar dicurahkan ke wajahku Loh Ho Sio, maka tidak ada yang memperhatikan Bong Tian Gak, apalagi Bong Tian Gak mengenakan baju berwarna hitam, sehingga semua mengira dia adalah salah seorang pengawal gedung bulim bengcu. Hanya Oh Cian Gio, si nona baju putih itu yang memperhatikan kehadiran Bong Tian Gak, hanya sekali lirikan saja paras mukanya berubah hebat, tapi dengan cepat wajahnya kembali seperti sedia kalah. Setelah berbasa basi sebentar, akhirnya Ku Loh Ho Sio bersama rekan-rekan pendekar lainnya beranjak masuk ke ruang besar yang terang-benderang itu. Baru saja Bong Tian Gak hendak turut melangkah masuk, tiba-tiba terdengar Oh Cian Gio yang berada di sisinya berkata lantang, Ji Su Heng, Siang Kong ini adalah jago lihai dari perguruan mana tidak menanti Ye U Heng Sui yang berada di belakangnya menjawab, Bong Tian Gak segera membalik badan dan menjura kepada Oh Cian Gio sambil memperkenalkan diri. Aku Koh Hong, tolong tanya apakah nona putri kesayangan Oh Beng Cu sekarang Oh Cian Gio sudah bisa melihat jelas wajah Bong Tian Gak yang pucat-pias sebagai mayat, keningnya berkerut, lalu sambil menggeleng, pikirnya, heran, sekilas pandangan tadi, raut wajahnya seperti pernah ku jumpai di suatu tempat, tapi setelah diperhatikan lebih seksama, serasa tak mengingat siapa gerangan orang ini sumuai, terdengar Ye U Heng Sui menjawab lantang, Koh Xiao Hiap datang bersama Sin Cheng, Oh, buru-buru Oh Cian Gio menjura kepada Bong Tian Gak sambil berkata, Koh Xiao Hiap, terima kasih banyak atas kehadiranmu turut melawat ayahku, Ai, kematian ayahmu benar-benar suatu kehilangan besar bagi umat persilatan, Bong Tian Gak menghela nafas, Koh Heng, kematian guruku secara lamat-lamat menyangkut suatu ancaman maut bagi keamananmu, kata Ye U Heng Sui pula. Malam ini, sengaja ku undang kehadiran Kulo Sin Cheng untuk bersama-sama membahas ancaman bahaya yang telah semakin dekat ini. Koh Heng sebenarnya kau bukan termasuk anggota perserikatan, bila mana tidak ada keperluan yang mendesak, lebih baik janganlah melibatkan diri di dalam pertikaian ini, Bong Tian Gak tersenyum. Sewaktu berada di loteng tadi, aku telah mengemukakan suara hatiku, sejak kini biarpun harus terjun ke lautan api, aku tidak akan menampik, baiklah, kata Ye U Heng Sui sambil manggut-manggut, kajau begitu, silakan Koh Heng mengambil tempat duduk, sementara itu Kulo Sin Cheng dan para pendekar sudah mengambil tempat duduk masing-masing. Puluhan orang berkumpul membentuk suatu pertemuan. Murid pertama Ti Chiang Kan Kun Hoan Oh Chiang Hu, yakni Pa Ong Kiong Ho Put Chiang, murid kedua si pemutus usus Ye U Heng Sui dan Oh Chiang Giok duduk di kursi cuon rumah sebelah timur, Kulo Sin Cheng duduk di sebelah barat, sedangkan Bong Tian Gak duduk di sebelah kanan Kulo Ho Siu. Setelah semua orang duduk, si busur Raja Lalim Ho Put Chiang segera membuka suara, para pendekar dan orang gagah sekalian, hari ini kita sengaja mengundang kehadiran Kulo Sin Cheng yang telah menutup diri selama 10 tahun untuk menghadiri pertemuan ini, tujuannya tak lain adalah untuk menyelidiki sebab-sebab kematian guruku, sesungguhnya siapa yang telah membunuh guru kami? Dan apa yang menyebabkan kematiannya? Meski sudah diperiksa dan diselidiki oleh semua jago berpengalaman, alhasil hingga kini tetap merupakan suatu teka-teki yang mencurigakan, yang lebih mengherankan lagi adalah pada 49 hari berselang, kuda tunggangan guru kami telah pulang sendiri ke gedung Bulim Bengcu untuk mewartakan kematiannya, kemudian kuda itu telah membunuh diri dengan menerjang patung singa di depan pintu gebang, disusul pula lima orang tokoh persilatan yang kebetulan sedang bertemu di dalam gedung ini ditemukan tewas secara misterius, sebab-sebab kematian mereka pun tidak berhasil ditemukan, karena di tubuh masing-masing tidak dijumpai cedera atau luka. Mereka seakan-akan mati secara wajar, persis seperti keadaan yang dialami guru kami, Omito Hutku Lohosyo memuji keagungan Seng Buddha, siapa-siapa saja kelima tokoh persilatan itu mereka adalah sipukulan nomor wahid dari kolong langit Makong Lung Hiong dari perguruan Sien Kun Bun, Liyong Tau Pangcu dari perkumpulan Hek Huo Pangkuan Bupeng, Chong Piaut Tau dari tujuh perusahaan ekspedisi gabungan wilayah Kang Lam Lui Hang Hek, Jago Angin Guntur, Gipeng San, Lo Ap Cu dari Benteng Jit Seng Po Tui Hun Pit, Pena Pengejar Sukma, Cialiang dan Tiko An Im, Ko An Ing Baja, Han Mio Cu yang namanya disegani kaum Hek Cu maupun Pek To, begitu nama kelima tokoh persilatan itu diungkap, Bong Tian. Gak serta sekalian pendekar mengerutkan dahi dengan wajah serius. Ternyata kelima tokoh silat itu tiada seorangpun yang merupakan tokoh tanpa nama dalam bulim, boleh dibilang mereka merupakan pemimpin persilatan yang namanya termasyur dalam bulim. Siapapun tak menyangka kalau di kolong langit terdapat seorang gembong iblis yang mampu membunuh nyawa kelima orang tokoh persilatan itu bersama-sama. Dengan wajah sedingin es, pelan-pelan Hoputs yang berkata, sampai di manakah taraf kepandayan silat kelima orang tokoh ini rasanya sudah diketahui setiap orang, kenyataan mereka ditemukan tewas pada saat bersamaan dalam gedung bulim Beng Cu, bayangkan saja betapa mengejutkan peristiwa ini, ketika mendengar sampai di situ, mendadakku Lohosyo memejamkan mati sambil termenung. Si busur Raja Lalim Hoputs yang menghela nafas, sambungnya lebih jauh, malam ketiga setelah kematian kelima tokoh silat itu, tahu-tahu kelima sosok mayat itu lenyap secara misterius, apakah kelima sosok mayat itu lenyap dari dalam gedung ini mendadakku Lohosyo mementang mati lebar-lebar. Benar, kelima sosok mayat itu telah dicuri orang, perasaan setiap jago yang hadir di situ kembali terasa berat, sekarang mereka mulai sadar bahwa kasus ini merupakan suatu peristiwa yang amat rumit dan aneh, bahkan jika berita itu sampai bocor keluar, miscaya akan menimbulkan pergolakan yang amat hebat di bulim. Kematian Oh Cheong Ho sendiri sudah membuat dunia persilatan diliputi selapis kabut gelap, apabila peristiwa yang lebih parah ini sampai meledak, mungkin bisa menciptakan kemusnahan bagi seluruh umat persilatan. Kulohosyo maupun para pendekar termenung memikirkan persoalan itu, suasana dalam ruang rapat diliputi ketegangan, keseraman dan kengerian, tekanan yang sangat berat serasa menindih dada setiap orang. Mendadak dari antara para jago melompat bangun seorang kakek kurus berperawakan pendek. Menurut dugaan Lohu, ia berkata, kematian Makong berlima diliputi suatu masalah maha besar, sorot metu semua orang segera dialihkan ke wajahnya. Kongsun Tai Hiap berhasil menemukan apa ucapku Lohosyo pelan. Coba utarakan lebih jelas agar bisa didengar setiap orang yang hadir di sini, ternyata kakek yang berperawakan pendek kecil ini adalah salah satu di antara tiga sesepuh Ciong Lemsan, yakni Tsu Cising, si bintang banyak akal, Kongsun Fuki. Kongsun Fuki memutar sepasang biji matanya yang kecil, kemudian pelan-pelan berkata, menurut dugaan dan perasaan indera ke enam Lohu, sesungguhnya Makong berlima hingga kini belum mati, suasana gempar segera menyelimuti seluruh ruangan, para jago berbisik-bisik menanggapi perkataan itu. Ho Po Chi yang tak dapat menahan sabar, dia segera bertanya, apa bukti yang menjadi dasar pertimbangan Kongsun Tai Hiap, hingga kau berani mengatakan Makong berlima sesungguhnya belum mati. Kongsun Fuki tertawa dingin. Sesungguhnya kelima orang itu memang cuma pura-pura mati, belum lama Lohu mendengar orang berkata bahwa Kuan Ingbajahan Nio Chu mempunyai semacam obat mustika, bila mana pil itu ditelan, maka satu jam kemudian jantung akan berhenti berdenyut dan keempat anggota badannya jadi dingin dan kaku. Keadaannya tak jauh berbeda dengan keadaan orang mati, ah, itu Piltong dan Wan mendadak terdengar Bong Tian gak berseru tertahan. Seruan itu segera mengejutkan para jago, berpuluh pasang metu sering tak dialihkan ke arahnya. Setelah semua pendekar melihat jelas raut wajahnya, sambil berkerut kening diam-diam mereka berpikir, heran, siapakah dia paras muka Kongsun Fuki berubah hebat, buru-buru serunya, dari mana kau bisa tahu pil itu bernama Tong Bian Wan. Bong Tian gak merasa amat tak leluasa ditatap sekian banyak orang, segera jawabnya, aku pernah membaca kupasan tentang obat itu serta sifat Tong dan Wan dari catatan sejilid kitab, menurut kitab itu, barang siapa menelan pil ini, maka semua ilgan tubuh akan berhenti bekerja, keadaan itu seperti ular yang tidur panjang di musim dingin, tapi bila sifat dan daya kerja obat itu sudah habis, maka kehidupan pun akan pulih seperti sedia kala, di manakah kau pernah membaca kitab itu desak Kongsun Fuki lebih jauh. Dalam sebuah gua terpencil, Bong Tian gak tersenyum rawan. Kongsun Fuki menatap tajam wajah anak muda itu beberapa saat lamanya, mendadak ia berkata lagi, siapakah kau aku Shiko bernama Hong, anak murid dari perguruan mana tanpa partai tanpa perguruan, mendadak Kongsun Fuki melompat ke tengah udara setinggi satu tombak, kemudian tanpa menimbulkan sedikit suara melayang turun tiga kaki di hadapan Bong Tian gak, bentaknya dengan suara keras, bila kau tidak menyebutkan asal usul perguruanmu, jangan harap kau bisa meninggalkan gedung ini dalam keadaan hidup, ancaman yang diutarakan amat keras ini kontan membuat suasana dalam ruang berubah menjadi tegang. Sementara itu Ku Lo Ho Shio dan Ye U Heng Sui tetap duduk tenang di tempat masing-masing tanpa melakukan sesuatu tindakan, rupanya mereka pun ingin tahu asal usul Bong Tian gak. Mendadak di saat yang kritis itulah dari atas wuungan rumah berkumandang suara tawa dingin seseorang yang amat mengerikan. Hi, monyet tua, lebih baik jangan menganiaya anak kecil. Dan peratan secara tiba-tiba itu kontan membuat paras muka para pendekar yang berada di ruang rapat berubah hebat. Kong Sun Fuki membentak gusar, sementara di belakangnya mengikut Ye U Heng Sui. Untuk sesaat tampak bayangan orang berkelebat, para jago sering tak menerjang keluar ruangan. Kini dalam ruangan tinggal Ku Lo Ho Shio, Pa Ong Kiong Ho Put Chiang, Oh Chian Giok dan Bong Tian Gak berempat yang masih tetap duduk diam. Namun paras muka mereka pun diliputi perasaan tegang, bahkan Ho Put Chiang tiada hentinya mengawasi wajah Bong Tian Gak dengan sorot matanya yang sangat tajam. Akhirnya terdengarku Lo Ho Shio menghela napas panjang, kemudian berkata, Sebenarnya ucapan tadi dipancarkan dengan menggunakan ilmu Jian Li Huim, suara pantulan seribuli, yang dikerahkan dengan menggunakan tenaga dalam tingkat tinggi. Ketika kalian mendengar suara itu, Seng pembicara telah berada satu li jauhnya dari sini. Ai, tampaknya Bulim kembali dihadapkan pada suatu ancaman maha besar, baru selesai pendeta itu berkata, Tampak Kong Sun Fuki dengan wajah besar telah muncul kembali dalam ruangan, Tangan kirinya membawa segulung kain putih, sedang di belakangnya mengikuti enam tujuh orang jago. Sambil melompat bangun dari tempat duduknya, Ho Pu Chi yang segera bertanya, Kong Sun Tai Hiap, apa yang telah engkau temukan Kong Sun Fuki membentang kain putih dalam genggamannya itu ke atas meja, lalu serunya dengan gusar, coba kalian saksikan sendiri. Setelah kain putih itu dibentang di meja, terbacalah sederet tulisan di atas kain putih itu, Tuh Chi Sing Kong Sun Fuki tak akan hidup melebih bulan setan. Yang dimaksud bulan setan adalah bulan ketujuh, sedangkan hari ini adalah tanggal 23, berarti dia tak akan bisa hidup melebih tujuh hari lagi. Kontan semua orang terbelalak dengan mulut melongot, mereka sama-sama memandang ketiga belas patah kata itu dengan terkesima. Sementara itu Ye U Heng Sui dan para jago lainnya pun telah pulang dengan tangan hampa. Sewaktu mereka menyaksikan ketiga belas patah kata yang tertera di atas kain putih itu, semua orang terbungkam dan saling pandang. Akhirnya Pak Ong Kiong Ho Po Chi yang menarik napas panjang, katanya, Kong Sun Tai Hiap, kau menemukan kain putih ini di mana di atas tiang lemtera di tengah lapangan sana, sahut Kong Sun Fuki sambil tertawa dingin. Penjagaan di gedung Beng Cu ini dilakukan amat ketat, bahkan jauh lebih ketat daripada penjagaan dalam keraton Kaisar, kenyataan pihak lawan dapat keluar masuk dengan leluasa, malah mengganti kain putih di tengah lapangan tanpa diketahui orang, kelihayan orang itu pada hakikatnya sukar dilukiskan dengan kata-kata sebenarnya siapakah orang ini bentak Kong Sun Fuki dengan suara lantang. Tangan kirinya menuding Bong Tiangak, sementara sorot matanya yang tajam melotot gusar ke arah Ho Po Chiang. Kos Yau Hiap datang ke gedung Beng Cu ini bersama Kulo Sin Cheng buru-buru Ye U Heng Sui berkata, Ye U Heng Sui cukup cerdas dan cekatan, dia dapat melihat situasi malam ini telah mengubah Bong Tiangak menjadi orang yang amat mencurigakan, bila kesepakatan tidak ditemukan, bisa jadi keadaan akan berkembang mengerikan. Para pendekar yang hadir dalam ruangan rapat rata-rata adalah anggota pengurus perserikatan dunia persilatan, kedudukan mereka amat tinggi dan kekuatannya amat besar, merekalah yang akan bertanggung jawab dalam pemilihan pergantian Beng Cu. Tapi kini ia membicarakan seseorang yang tidak jelas identitasnya yang telah memasuki ruang sidang, bahkan turut dalam perundingan rahasia itu, jelas tindakan ini merupakan suatu pelanggaran peraturan yang sangat besar. Itulah sebabnya maka ia lantas memutar otak dan melimpahkan semua tanggung jawab itu ke atas pundak Kulo Hoa Siu. Go An Hui Tai Su, ketua Siao Lim Pei sekarang merupakan ketua pengurus Bu Lim Beng Cu, padahal Kulo Sin Cheng adalah supek dari Go An Hui Tai Su, dia pun ketua pengurus yang lalu, bisa dibayangkan betapa tingginya kedudukan orang ini. Betul juga, Kong Sun Fuki segera menarik kembali hawa amarahnya sesudah mendengar perkataan Ye U Heng Sui, sambil berpaling ke arah Kulo Hoa Siu, tanyanya, tolong tanya Sin Cheng, orang ini berasal dari perguruan mana Kong Sun Tai Hiap, jawabku Loh Hoa Siu cepat, harap kau segera menenangkan hatimu, Kuo Siu Chu adalah orang dari aliran kita, dengan dasar ucapan itu, serentak para jago membuang sebagian rasa curiganya terhadap Bong Tian Gak. Dengan suara dalam, Ho Po Chi yang lantas berkata, para pendekar, silakan duduk kembali untuk melanjutkan perundingan kita. Para pendekar secara beraturan menempati tempat duduknya masing-masing, kemudian U I Ho To Tiang dari Butong Pei yang angkat bicara, katanya, pihak lawan telah meninggalkan 13 patah kata itu dalam gedung Beng Cu, menurut pendapat Pinto, lebih baik dalam 7 hari ini Kong Sun Tai Hiap meningkatkan kewaspadaan, Kong Sun Fuki tertawa dingin, hehehe, terima kasih banyak atas perhatian U I Ho To Tiang, Lohu percaya paling tidak aku masih dapat hidup 10 tahun lagi, Kong Sun Tai Hiap, harap kau jangan gusar, kembali U I Ho To Tiang berkata serius, kau harus tahu, musuh yang datang pasti bermaksud jelek, orang yang bermaksud baik tak akan begini care datangnya, sekarang mereka sudah berani menantang kita secara terang. Terangan, sudah pasti hal ini bukan cuma gertak sambal belaka. Kong Sun Fuki kembali tertawa dingin. Lohu tidak percaya dengan segala macam kepandayan setan mereka. Hehehe, sudah puluhan tahun Kong Sun Lo Ji Malang melintang dalam bulim tanpa khawatir bertemu setan, aku minta kalian tak usah mengkhawatirkan tentang diriku, setelah berhenti sebentar, sambungnya, sekarang aku punya suatu persoalan yang membuat hatiku bingung, tadi ketika aku mendengar suara lawan, sesungguhnya selisih waktu kami hanya sekejap mata, kendatip pun orang itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat hebat, sulit rasanya untuk menghindar dari pengawasan mata lohu, apalagi di sekeliling halaman ini penuh dengan pengawal yang berjumlah tiga puluhan orang, tapi kenyataannya tak seorang pun di antara mereka yang menemukan jejak musuh, Ye U Heng Sui pun diliputi perasaan berat, ujarnya, tadi secara beruntun aku telah menanyai para pengawal yang berjaga di ketujuh lapis halaman gedung, ternyata tak seorang pun di antara mereka yang menemukan jejak musuh, juga tidak mendengar sedikit suara pun, pernahkah si cu sekalian mendengar semacam kepandayan yang disebut, Gian Li Huim Ujarku Lohosyo Pelan, Dengan menghimpun tenaga dalam, seseorang dapat menghimpun nada suaranya menjadi gelombang suara dan dipancarkan ke dalam telinga manusia dari jarak ratusan kaki.